Terima kasih telah menonton Segala upaya dilakukan polisi dan TNI dibantu warga untuk mencari keberadaan ketiganya Ketiga anak itu berusia 7 tahun dan diduga hilang di sekitar area perkebunan yang dikelilingi pari cukup dalam Radius pencarian juga diperluas hingga mencapai ratusan hektare dari lokasi ketiganya terakhir kali terlihat Polisi juga terus mendalami kemungkinan hilangnya tiga anak di langkat tersebut akibat tindak pidana Setiap harinya Polres Langkat mengerahkan 40 orang personil polisi di desa Naman Jahe untuk mencari tiga bocah yang masih berusia 7 tahun Kami all out untuk membantu warga khususnya keluarga korban orang tua korban untuk terus melakukan pencarian Setiap hari kami tempatkan ada sekitar 40 personil itu dari Polres kemudian backup dari Polres wilayah Teluk Haru itu secara bergantian Polisi menggagalkan penyelundupan sabu seberat 4 kg yang disimpan di dalam pengeras suara mobil di rantau perapat Sumatera Utara Sabu dibawa oleh empat pelaku yang merupakan anggota jaringan narkoba antar provinsi Inilah video amatir saat tim Direkturat Narkoba Polres Labuhan Batu menangkap para pelaku penyelundupan sabu di jalan lintas Sumatera Polisi menemukan barang bukti sabu seberat 4 kg yang disimpan pelaku di dalam pengeras suara mobil Para pelaku kemudian dibawa ke mapolres Labuhan Batu berikut barang bukti narkoba serta sebuah mobil yang digunakan untuk menyelundupkan sabu senilai 6 miliar rupiah tersebut Empat buah bukusan yang juga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak speaker di dalam satu unit mobil mendadinya suara mobil Sementara data yang kita terima adalah jaringan antar provinsi Kempat tersangka dijerat dengan pasang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Fahrizal Ainyus melaporkan Kurir narkoba yang merupakan perwira polisi yang ditangkap di kota Pekanbaru, Riau terancam hukuman mati jika terbukti bersalah Sebelumnya anggota ditres narkoba Poldaryau menabrak dan memberondong mobil yang dikemudikan oleh perwira polisi bersama dua rekannya yang menjadi kurir sabu Video polisi mengejar sebuah mobil yang membawa narkotika viral di media sosial Kejadian ini berlangsung di jalan Soekarno-Hatta, kota Riau, Pekanbaru, Jumat, sekitar pukul 7 malam Lantaran melawan, anggota ditres narkoba Poldaryau menabrak dan memberondong mobil Yang dikemudikan oleh oknum perwira polisi berpangkat kompol berinisial IZ Dan rekannya sesama kurir sabu berinisial HW Akibatnya IZ yang menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi Direkturat Resersi Kriminal Umum Poldaryau Tertembak di bagian lengan dan punggung dan kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Poldaryau Sedangkan HW rekan IZ, seorang mantan residivis kasus narkoba, mengalami luka di kepala akibat benturan Dari operasi penangkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 16 kilogram Polisi terus menyelidiki kasus oknum perwira polisi yang diduga juga terlibat dalam jaringan narkoba internasional ini Apabila terbukti, kompol IZ terancam dipecat dari kepolisian Bersama rekannya HW, kedua tersangka di jerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun Tim Liputan IM News melaporkan